Saat memakamkan Dennis, Alpun nyaris saja ketahuan Om Irfan yang pada saat itu juga di area pemakaman yang sama sedang bersejarah ke makam ibundanya Andin. Aldebaran terpukul, selangkah lagi ungkap identitas asli Jessica harus terhenti karena Dennis satu-satunya informan meninggal dunia. Melihat sang suami seakan pupus harapan, Andin mencoba berikan semangat. Saat memakamkan Dennis, Alpun nyaris saja ketahuan Om Irfan yang pada saat itu juga di area pemakaman yang sama sedang bersejarah ke makam ibundanya Andin. Alpun beralibi jika dirinya juga akan nyekar ke makam mertuanya itu. Sama halnya dengan Al, Om Irfan pun juga hampir ketahuan lantaran datang bersama Jessica. Mau kemana? Mau ziarah ke makam Papa. Sekalian ini Andin titip bunga ke makamnya Mama Sofia. Om Irfan sendirian? Iya, habis dari makam Kak Sofia. Ya mungkin ceritanya sekarang lagi di teror ya. Nanti setelah terornya selesai nanti akan ada cerita lainnya. Nggak tahulah aku juga kadang-kadang juga selalu dikejutkan dengan ceritanya. Dan di pemakaman itu, Riza sang bodyguard Aldebaran memancing Om Irfan seputar kabar Iqbal. Karena instingnya berkata, Om Irfan dalang dibalik semuanya. Om Irfan yang tahu dirinya tengah dipancing, mengaku tak memiliki bodyguard dan tak mengenal Iqbal. Eh, Pak Irfan. Eh, apa kabar, Pak? Saya baik. Oh iya, Pak. Iqbal, gimana kabarnya? Riza ini sepertinya sengaja memancing saya. Bodyguard. Bodyguard yang mana ya, yang biasa ikut saya? Itu namanya Beri sama Aji. Bukan Iqbal. Iqbal ini dibentuk untuk punya insting kuat dan untuk merasakan sesuatu yang kayaknya dia nggak beres nih. Sebelumnya itu tuh. Tapi pas saat kejadian yang kemarin itu, kayaknya ini kayaknya kan, masih kayaknya kan. Karena dia belum terbukti benar itu tuh, Om Irfan. Karena dia akan dengar suara. Di lain tempat, Nino dan keluarganya melihat Jessica bersama Om Irfan menaiki mobil yang sama saat tengah mengunjungi sebuah restoran. Ada lagi yang Papa bisa bantu, no? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Iya. Ada yang mau Papa bicara sama kamu. Apa, Pak? Tadi Papa lihat Jesse itu naik bareng mobilnya Irfan. Bareng mobilnya Pak Irfan? Iya. Papa yakin? Papa yakin, Pak. Tampil di panggung megah KDI 2021 bersama bundanya, selebgram cilik Arsi terlihat percaya diri menyanyikan lagu campur sari kartu nyono medot janji, karya Denny Caknan. Putri Asyanti dan Anang Hermansyah itu juga hafal dengan lirik lagu berbahasa Jawa yang dinyanyikannya. Jadi Alhamdulillah, ya dia pasti senang karena menyanyikan lagu-lagu dangdut Arsinya, dan bersama kontesan yang memang bagus-bagus gitu. Selain menyanyi, Arsi juga menunjukkan kemampuannya dalam berjoget. Ya, kalau biasanya Arsi terlihat berjoget di akun media sosialnya, kali ini bocah enam tahun itu joget bersama para juri dan pembawa acara KDI 2021. Wah, keren ya Arsi? Kecil-kecil multi-talenta. Mantan pacar Raffi Ahmad, Velofe Veksia, telah melepas masa lajang. Artis berusia 31 tahun itu, mengenggah foto pernikahannya dengan pengusaha tajir Zakri Sulisto pada akun media sosialnya. Velofe dan Zakri menikah pada 11 November lalu, di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta Pusat. Bahkan saking tertutupnya pernikahan Velofe, para sahabatnya dari kalangan artis juga banyak yang tidak tahu, kalau Velofe telah menikah. Mereka pun mengucapkan selamat di kolom komentar unggahan Velofe. Kabar duka datang dari aktor dan model Yama Carlos. Ayahanda Yama, Carlos Roxas Karsia, meninggal dunia pada selasa siang kemarin akibat sakit pemengkakan jantung dan paru-paru di sebuah rumah sakit di kawasan Ciputa. Semalam, jenazah ayahanda Yama diberangkatkan ke Semarang, Jawa Tengah untuk dimakamkan pada Rabu ini. Terdeteksi itu baru tahun lalu. Yang mulai semakin parahnya itu, yang waktu di Jakarta dia kumat lagi, sering bolak-balik rumah sakit, akhirnya sempat terfonis, harus ambil tindakan operasi katuk jantung, malah kena serangan kemarin malam. Terima kasih.